Penyebaran COVID-19 di wilayah Kota Kendari terus menunjukkan angka kenaikan. Penularan virus itu juga terjadi secara soporadis. Guna mencegah peredaran virus, rumah makan sederhana cabang kemaraya terus melakukan pemutusan mata rantai COVID-19. Dengan cara menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan pembatasan jumlah pengunjung. Penularan COVID-19 di rumah makan dinilai lebih cepat, jika dibandingkan dengan tempat umum seperti pasar, sualayan, mal, dan area publik. Rumah makan dinilai berkaitan langsung dengan gaya hidup, pola makan masyarakat. Maka potensi penyebaran COVID-19 dinilai memiliki resiko yang besar jika dibandingkan dengan yang lain. Maka dipandang perlu, masyarakat harus memilih rumah makan yang akan dijadikan tempat bersantap. Rumah makan tersebut tentu saja tidak hanya harus enak, tapi dapat juga memberikan pelayanan dan fasilitas yang baik dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Rumah makan sederhana tentu saja bisa menjadi pilihan masyarakat, khususnya di Kota Kendari, yang bingung mencari rumah makan yang enak dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan. Kita tidak berstandar, apalagi masa-masa pandemi sekarang ini, kita akan menjalankan protokol kesehatan. Kita mau masuk, turun-tuk tangan dulu, kemudian kita temuk-tuk kuhu, kita insentasar, kayak klien semua kita itu pakai masker. Dan duduknya itu, kalau bantunya yang biasa isi 4, kita suruh isi 2, yang isinya 8, kita isi dulu 4. Dan ada juga, kita apa namanya, kesterilkan ruangan, yang kayak di ruang operasi itu, dalam kutera violennya kita. Jadi, pelayanan di sini ini benar-benar, kita perhatikan banget, dan semaksimum mungkin, Selain penerapan proses yang ketat, rumah makan sederhana juga menyediakan banyak pilihan menu, dan tentu saja dengan harga yang bervariasi. Dari Kendari, Ayu Amriana, Mekdot TV melaporkan.